Terima kasih ada masih bersama kami dan kita sudah ada di segmen terakhir, Pak Halim, selain mungkin ini anggaran yang juga menjadi kendaraan, tapi ada hal penting lagi yang mungkin harus ditingkatkan ya Pak Halim, yaitu tadi kata Bu Ellen juga adalah soal koordinasi dan juga sinkronisasi pihak-pihak yang terkait yang bisa mewujudkan bagaimana CCTV ini bisa ada di Jakarta sehingga meningkatkan juga kedisiplinan. Jangan pemulihan sebatas wacana Ya, para pengendara, Pak Halim Ya Pak Halim Ya, gimana terpotong, terputus-putus? Ya, Pak Halim ini selain soal anggaran yang menjadi penting, ada hal lain yang juga sangat penting sekali, Pak Halim ada soal sinkronisasi dan juga koordinasi. Jadi pihak-pihak yang bisa mewujudkan CCTV ini ada di jalanan di DKI Jakarta untuk bisa lebih meningkatkan lagi disiplin para pengendara ya Pak Halim ya, jadi harus ada koordinasi yang ditingkatkan dalam hal ini Pak Halim? Ya Ya Benar, koordinasi antara pemerintah daerah kemudian juga pengadilan juga itu perlu ditingkatkan, perlu kita lakukan. Karena biasa juga sudah dilakukan koordinasi memang yang dalam pelaksanaannya tidak terlaksana, namun satu hal penting yaitu masalah kesedaran masyarakat sendiri yang perlu ditingkatkan, yaitu dalam berkendara di jalan. Contoh, salah satu contoh, yang sudah akan disosialisasikan, yang saat ini sudah disosialisasikan, namun tertunda pelaksanannya yaitu masalah pembatasan sepeda motor di jalan Sudirman dan Bundaran Senayan. Padahal, saya sudah bertemu dengan pihak MRT hal ini, itu akan dijadikan kawasan jalur cepat semua, jadi tentunya tidak akan ada nanti lagi jalur lambat, dan disitu tentunya juga tidak ada sepeda motor untuk ke depan, karena disitu akan dibuat pedestrian, kemudian jalur cepat, dan juga ada jalur busway. Nah, ini dengan adanya pembelakuan sosialisasi ini tentunya mengarah ke situ. Iya, jadi soal sebenarnya para stakeholder akan berusaha memperbaiki komunikasi, koordinasi, tapi juga butuh partisipasi masyarakat, untuk sadar begitu ya, dalam berlalu lintas. Iya, terima kasih Pak Halim, kita terakhir ke Bu Ellen, Bu Ellen apa yang kemudian selain koordinasi itu sendiri, kalau kita itu masyarakat itu sudah greget, uh bagus nih, tapi kayaknya, aduh, diawang-awang karena persoalan juga anggaran itu sendiri tadi. Apa yang tepat untuk bisa dilakukan agar cepat misalnya? Sebenarnya sudah banyak hal yang bisa dilakukan dengan cepat, ya artinya, tidak tanpa CCTV pun, kita bisa dengan manual, dengan biasa itu, bisa sudah dilakukan juga dengan cara langsung, misalnya membayar, ada form merah, biru, itu kan, seperti itu. Langsung membayar di ATM. Nah, itu juga dilaksanakan secara penuh saja. Jadi, penindakan-penindakan dan harus membayar denda, ya denda itu dilakukanlah dengan terus-menerus gitu, supaya orang melihat bahwa kesalahan di jalan itu juga dilakukan penindakan, jadi bukan dibiarkan gitu. Jadi, ya, kalau operasi-operasi kan cuma sesaat-sesaat aja, ada operasi zebra, operasi itu, mestinya sih itu kalau menurut saya dilakukan terus-menerus gitu. Bagaimana kemudian masyarakat dididik bahwa saya itu nggak takut mata dewa, nggak takut ada polisi di depan, atau nggak takut ada penilangan, tapi memang benar-benar kesadaran itu. Disiplin, ya, kalau itu, disiplin itu memang, saya juga heran ya, kenapa aturan-aturan yang terkait dengan transportasi, dengan lalu lintas, itu banyak sekali yang dilanggar. Artinya, bahwa itu dikatakan bahwa itu sudah ada semua, sudah ada semuanya aturannya, seperti kepemilikan tempat untuk mobil. Itu sudah lama ada, tetapi dianggap bahwa itu nggak ada, dan sekarang baru diterapkan, nah itu, ya, nggak tahu kenapa itu tidak terlalu diterapkan dengan baik, apalagi dengan urusan dengan perjalanan kaki misalnya. Perjalanan kaki di atas trotuar itu yang paling menderita sebenarnya, karena trotuar digunakan oleh kaki pedagang. Roda dua juga ya, ya. Roda dua juga, ya. Nah, mau ngapain lagi nih yang para perjalanan kaki? Biasanya juga roda empat parkir. Tapi kamu nggak parkir ya, atas trotuar. Itu dia, makanya. Bersoalannya kompleks sekali, tapi tentu itu ya, dua poin tadi, soal koordinasi stakeholder dan juga kerjasama dengan para pengguna jalan mungkin ya. Ada kesadaran yang tinggi juga dari masyarakat, jadi nggak harus nunggu CCTV dulu, membuat masyarakat patuh terhadap peraturan ya, Bu Eland ya. Bahwa kemacetan di jalan itu selalu disalahkan polisi. Kemacetan di jalan itu kenapa macet? Karena kita ada di situ. Iya kan? Dan juga karena kita misalnya melanggar parkir di jalan segala macam, karena itu udah macet gitu. Sekecil apapun ketidak tertipan kita itu membuat macet di mana-mana. Khususnya nih, apalagi di DKI Jakarta yang sudah begitu banyak kendaraannya. Bu Eland, terima kasih banyak sudah hadir di Lansok Berita 1 dan juga tadi sambung sama kami Pak Halim. Dan pemirsa demikianlah Lansok, hari ini Anda bisa mirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi atberita1.tv. Atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Nantikan Lansok setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.